Pemerintah Desa Durian, Kecamatan Sambas menggelar 10 lomba dalam rangka memperiakan Hut Republik Indonesia yang ke-78 yang dipusatkan di Dusun Kubu Desa Durian. Kegiatan lomba Desa Durian ini diikuti antar RT sedesa durian sebanyak 8 RT. Lomba yang digelar Desa Durian antara lain lomba balap karung, lomba makan kerupuk, lomba balap kelereng, PBB, lomba mapah air, lomba masukan bendera dalam botol, lomba estafet air, kontes anak-anak, jalan sehat, dan karaoke. Acara lomba yang dibuka Kepala Desa Durian Marsudi dimulai dengan lomba karaoke yang diikuti warga Desa Durian. Ketua Panitia Hendra menjelaskan agenda lomba yang ada di Desa Durian mulai dari tingkat anak-anak, remaja hingga dewasa. Tahun depan akan dilaksanakan karena masyarakat Desa Durian sangat mendukung sekali kegiatan lomba ini akan diselenggarakan selama 3 hari. Alhamdulillah kegiatan untuk pada acara peringatan 17 Agustus yang ke-78. Di Desa Durian itu acara kita lomba karaoke, lomba jalan sehat, lomba berbagai macam lomba untuk anak-anak, sampai tingkat dari anak-anak, remaja sampai dewasa. Dan Alhamdulillah kita baru menadehkan tahun itu agi yang udah lama pakum bahasanya kan, mungkin karena adiknya COVID dan sebagainya, dan malam hari itu kita mulai yang kesekian. Yang seterusnya insya Allah ke depannya akan kita adikkan lagi, mudah-mudahan tahun mendatang kita adikkan acara seperti itu. Karena antusias dan apresiasi dari masyarakat Desa Durian sangat mendukung sekali. Sekian untuk informasi dari saya, terima kasih. Untuk kegiatannya sekitar 3 hari, yang dimulai dari malam itu tanggal 18 Agustus sampai tanggal 20 Agustus 2023. Kepala Desa Durian, Marsudi, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Marsudi berjanji setiap tahun akan menggelar lomba di Desa Durian. Ya Alhamdulillah ya, pertama saya inginkan terima kasih lagi kepada semua warga masyarakat yang memeriahkan antusiasi dalam rangka peninggatan ulang tahun Indonesia yang ke-78. Ya dengan harapan semuanya masyarakat itu lebih suka lagi. Jadi dukungan saya untuk tahun ke depannya, ya mudah-mudahan kegiatan itu akan tetap kita laksanakan setiap tahun. Kalau dapat kita tingkatkan lagi lagi, supaya kegiatan itu kalau dapat kita adekan secara kesungguhan. Dari dusun 1 sampai ke-1, dusun 2, dari 1 sampai ke-8, jadi harapan saya. Dari pantauan di lapangan, tampak masyarakat antusias menyaksikan lomba karaoke. Warga tampak ikut bergoyang mendengarkan lantunan lagu yang dinyanyikan para pesa lomba. CSM TV madahkannya.